assalamualaikum dulur umi ayo masak sate bacem jeruan ala dulur umi jangan lupa subscribe silahkan simak videonya masukkan bumbunya lombar bubuk, lada, daun jeruk, daun salam, 1 batang serai yang sudah digeprek ini dimasak dengan api sedang harus benar-benar matang agar tahan lama ya sudah cukup sudah sering tidak apa-apa ada minyak banyak minyak nanti kan bakal masukkan berwarna lagi gula merah kecap manis kurang lebih 3 sendok makan ini lu masa apa tuh? masa apa ya? asam jawa sudah dicairkan kurang lebih 1 sendok makan masukkan jeruannya masukkan jeruannya air secukupnya air secukupnya sedang sedikit ya sedikit ya penyedap air secukupnya air secukupnya gula pasir air secukupnya darang garam jangan lakukan nih yanir awal hebat milik air secukupnya mayan enak ni alhamdulillah semoga enak Masak sampai kering Seperti masak rendang Kering dan tanak Terima kasih Sering-sering diaduk Agar di bawahnya tidak mutung Pakai api sedang Nanti Kira-kira sudah Keadaannya bisa dikecilkan Apinya kecilkan Aroma bumbunya Alhamdulillah Wangi sekali Kayak aroma Jangan lupa cek rasa Gapar perut saya Karena aroma wanginya Saya cicip satu Bismillahirrahmanirrahim Nanis Guri Ada pedas-pedasnya sedikit Dari rawit Dan juga merica Ayam Sudah sangat-sangat kering Sudah begini Dinginkan lebih dulu Baru kita tusuk Pakai lidi sate Ini sudah selesai Saya potong Ati ayamnya Sekarang Saya mau tusuk-tusuk Tangan sudah dicuci Masih agak sedikit basah Kiri Ataupun kanan Sudah dicuci bersih Saya pakai tangan Cara menusuknya Panjang-panjang Pelan saja Kedengeran tidak suara Koko ayam di luar Lawan pecah Ya hati ayamnya Ini Ini yang pelah Terima kasih Ini usus Ini yang kulit Lebih murah Nusuknya Sate bacem jeruannya Sudah jadi Ini dia Silahkan Dicoba di rumah Jangan lupa Subscribe